Intro Hai sahabat UMN, Naomi disini dan welcome to podcast UMN Nah hari ini kita bakal bahas tentang open house nih Nah di tangan aku udah banyak banget pertanyaan yang kalian udah tanyain Dan hari ini aku mau tanyain langsung sama pakarnya Langsung aja kita ketemu sama Kak Gerdy Halo semuanya Oke, belas kenalan dulu nih Kak Gerdy sama sahabat UMN Oke, teman-teman perkenalkan terlebih dahulu nama saya Gerdy Gunawan Saya education consultant di Universitas Multimedia Nusantara Tentunya untuk beberapa wilayah yang ada di Indonesia seperti itu Oke, keren banget Nah Kak Gerdy, kita kan hari ini mau ngomong-ngomong soal open house Sebelumnya nih mungkin ada beberapa dari sahabat UMN yang belum terlalu leh Atau belum terlalu familiar sama UMN Nah kita tanya-tanya seputar UMN dulu nih ya, boleh nggak? Boleh, boleh Oke nih, jadi pertanyaan yang pertama nih Orang kalau bisa ke UMN itu apa sih yang menurut mereka tuh paling catchy sama mereka tuh pengen ke UMN? Kenapa? gitu Oke, jadi UMN ini kalau pribadi bicaranya adalah Bentuknya unik Jadi gedung ini, gedung UMN ini salah satu gedungnya cukup unik teman-teman Pernah mendapatkan penghargaan juga sebagai gedung paling efisien building untuk seluruh Asia Tenggara Nah mungkin teman-teman mahasiswa ini atau teman-teman siswa gitu ya Ngeliat UMN itu adalah gedungnya unik ya Pengen lihat ah dalamnya seperti apa gitu ya Itu ciri kasih mungkin salah satu di kampusnya UMN sendiri seperti itu Oke, nah ngomong-ngomongin soal gedungnya unik Nah ternyata beasiswa dari UMN juga menarik nih oleh teman-teman calon mahasiswa nih Pasti dia tuh menarik Oke, jadi mungkin tadi aku sebutkan salah satunya kan gedung Dan yang kedua tadi hampir kelupaan juga Salah satu juga alumni-alumni kami juga yang sudah berhasil di dunia industri Sehingga itu membantu keunikan di salah satu kampus UMN juga Seperti itu teman-teman Nah mungkin tadi disampaikan juga tentang sedikit beasiswa ya Oke, kita memiliki banyak beasiswa apalagi memang ini tahun ajaran baru teman-teman Tentunya akan ada persiapan nanti kita mau ada acara Nama acara itu adalah di open house di kampusnya UMN sendiri Teman-teman nanti boleh datang silahkan acara open house Yang sekiranya nanti kalau teman-teman mau tahu tentang gambaran dalamnya UMN seperti apa Ngeliat kampusnya bagaimana, beasiswa seperti apa Itu ada di acara open house yang akan kita bikin Oke, kedengerannya udah seru banget ya sih Nah, sebelum mau daftar UMN nih Ataupun mau ikut open house Nah, kan ada tuh Kita tuh harus ke education consultant namanya Nah, education consultant ini apa sih? Dan kita bakal dikasih arahan apa aja sama education consultant? Oke, jadi education consultant di kampus UMN Seperti namanya konsultasi di edukasi Education consultant di UMN itu memang sudah pengalaman teman-teman Jadi udah pengalaman puluhan tahun di dunia pendidikan Tentunya buat mungkin para orang tua yang pengen tahu nih anaknya seperti apa sih sekarang ini Jurusannya bagaimana Terus sistem kampus bagaimana sih di sekarang ini Itu boleh silahkan datang di acara open house kita Yang akan kita adakan nanti Tentunya di dalam sini juga Teman-teman education consultant akan memberikan saran Anak ini mengambil jurusan apa yang tepat Bagaimana ke depannya Sekiranya karir apa yang masih dibutuhkan di dunia industri Untuk membantu anaknya mereka Supaya pada saat nanti dibangun kuliah Itu tidak salah jurusan Nanti tidak sampai ada yang kecewa Tidak sampai ada yang merasa tidak nyaman Sehingga ini yang harus dikonsultasikan kepada education consultant Yang ada di kampusnya UMN sendiri seperti itu Oke jadi teman-teman Kalau misalnya masih bingung nih Aku enaknya ke jurusan apa ya Boleh banget hubungin education consultant Dan nanti mereka akan bisa konsultasi nih Baru mereka Aku sukanya desain misalnya Kalau desain berarti masuknya kemana nih kak? Kalau desain kita ada di fakultas sendiri desain Dalamnya ada desain komunikasi visual Ada film, ada animasi, ada juga arsitektur Seperti itu Tuh kan lengkap kan Nah next question nih Kalau misalnya di UMN sendiri Mahasiswa-mahasiswanya gitu ya Udah berprestasi Terus yang saling berhubungan Yang sukses lah istilahnya itu siapa? Oke jadi ada beberapa mahasiswa UMN Yang tentunya Teman-teman siswa yang mungkin perlu harus tahu adalah Kayak salah satu contohnya kita ada namanya Gerald Gerald itu adalah mahasiswa aktifnya di UMN Beliau adalah penulis skrip naskahnya Untuk kakak yang desa penari Yang mungkin sekarang lagi viralnya gitu ya Jadi kakak yang desa penari Gerald ini dibimbing salah satu dosen kami Namanya Ibu Lele Leila Beliau itu adalah Memang masih aktif di dunia industri Di dunia production house gitu ya Jadi kalau mungkin teman-teman tahu adalah MG Entertainment Beliau adalah Salah satu yang menulis naskah Untuk film horornya Ya film horornya Untuk di MD Entertainment Nah biasanya Ibu Lele Leila ini Itu akan mengajak teman-teman mahasiswa Karena ternyata Dari kakak yang desa penari Danur satu dan dua Ini Ibu Lele Leila juga ya Membuat skrip naskahnya Dan dia biasanya membantu anak mahasiswa Untuk ikut yuk gabung bersama Dia untuk bikin proyek Itu yang membantu mahasiswa UMN Skill-skillnya Tentunya itu tidak kalah Dengan di dunia production house lainnya Seperti itu Kayak keren banget Nah ngomongin tentang skill Dan juga Apa ya Kan kalau misalnya skill itu harus diasah Pastinya dengan Fasilitas-fasilitas yang memumpuni juga nih Nah UMN itu Kalau misalnya nanti kita akan pustur nih Kita bakal lihat fasilitas-fasilitas apa aja sih Oke tentunya tadi Kita balik lagi ke open house tadi ya Kita open house itu akan kita adakan Tentunya yang namanya open house Kita akan membuka Pintunya kami Sebesar-besarnya Buat nanti yang akan datang Pada saat nanti datang Ke gedung kampusnya UMN Akan melihat semua fasilitas yang ada di sana Tentunya mendukung untuk perkulihan mereka Fasilitas yang kita miliki Untuk semua jurusan itu sudah lengkap Jadi teman-teman yang nanti akan penasaran gitu ya Oh gedung UMN kan tadi aku bilang Kenapa ini gedungnya cukup unik nih Di dalamnya seperti apa sih gambarannya Tentunya pada saat open house ini Teman-teman bisa melihat semua Fasilitas-fasilitas yang akan kita buka Tentunya akan melihat Fasilitas Salah satunya Produksi kita juga Pada saat teman-teman nanti melihat Oh pada saat nanti kalau misalnya Mau bikin film Lerio itu seperti apa sih Gambaran di mana Fasilitasnya seperti apa aja Yang sekiranya pada saat aku kuliah Itu tidak kecewa dengan fasilitas yang ada gitu ya Nah jadi teman-teman bisa melihat Semuanya ini pada saat di acara open house nanti Seperti itu Nah bolehlah Spil 3 fasilitas Unggulan di UMN Oke 3 fasilitas Salah satu unggulan yang pertama Kita punya namanya Lecer Theater Lecer Theater ini adalah salah satu auditorium Ya biasanya dipakai Buat teman-teman nanti ada seminar Kita sering mengadakan seminar Kita sering mengadakan untuk Pembicara-pembicara Tentunya pembicara-pembicara Yang di dunia industri Sehingga teman-teman juga Bukan cuma belajar di dalam kuliah Tapi bisa juga tahu Pengetahuan tentang di dunia industri Seperti apa Yang kedua Kita punya juga Ada namanya Laboratorium Grislin Nah ini salah satu Laboratorium Grislin juga Paling terbesar Untuk taruh kampus juga Yang ada di Indonesia Cukup besar sekali gitu ya Yang ketiga Kita juga punya Ada salah satu juga Di Colaboration Lab Nanti tentunya Teman-teman akan Lihat gitu ya Gambaran Colaboration Lab Kita seperti apa Dan masih banyak lagi Tentunya fasilitas yang nanti Kita akan buka Yang akan teman-teman Akan melihat semuanya Nah gimana nih Udah mulai kebayang Dan udah gak sabar ya Buat ikut open house Nah Mau tanya nih Kalau mesti kita mau ikut open house Cara daftarnya gimana sih Oke Kalau misalkan nanti Teman-teman penasaran Pengen tahu gambaran Tentang open house Seperti apa Teman-teman nanti bisa daftar Di bit.ly Daftar OH UMN 2023 Itu ya Tentunya teman-teman Nanti akan melihat Di link di bawah sini Teman-teman boleh daftar silahkan Acaranya gratis Free Silahkan Jadi memang ini terbuka Untuk teman-teman Semuanya dari orang tua Mungkin kalau sekarang Teman-teman yang sekarang Duduk lagi di kelas 12 Teman-teman silahkan datang Sambil nunggu nih Biasanya kalau kelas 12 Ada yang lagi nunggu Namanya perguruan tinggi negeri Jadi kalau sekarang Lagi coba ikut tes Perguruan tinggi negeri Melalui jalur tes Atau mungkin Nunggu untuk jalur mandiri Kalau misalkan nanti Belum berkesempatan Gak usah khawatir Teman-teman Kalau teman-teman nanti Mau melihat Gambar kampus UMN Sambil menunggu hasilnya Itu tidak ada masalah Setidaknya teman-teman Akan tahu dulu Oh misalkan Anda kata Aduh belum bersyukur nih Aku belum bisa masuk Ke kampusnya Di negeri Tentunya ada kampus Swasta yang Credible Tentunya ada kampus Swasta yang masih cukup Bagus Untuk menunjang pendidikan Yang ada Kita sebelum masuk Di dunia industri Yang kedua juga Buat teman-teman yang sekarang Masih duduk di kelas 11 Kelas 11 ini Tentunya awal Sekali Pada saat teman-teman Kelas 11 Nanti pada saat Memasuk ke dunia Yang lebih besar Yang ini Dunia perkulian Kamu harus tahu dulu Harus tahu dulu Kira-kira Aku karirnya Bagaimana ke depannya Kira-kira aku sukanya apa Itu yang harus kita konsultasikan Kepada education Consultantnya kita Teman-teman juga akan Melihat tentang beasiswa Nanti kita Akan bahas tentang Semua beasiswa yang ada Di kampusnya WMN Tentunya itu yang aku Pengen ngajak teman-teman Yang sekarang duduk di kelas 11 Ataupun yang sekarang Sudah lulus di kelas 12 Teman-teman bisa datang Ke kampusnya WMN Melihat open house-nya kami Teman-teman punya bayangan Punya Gambaran Sekiranya supaya Tidak salah ngambil jurusan Karena yang paling sakit itu adalah Jadi kalau misalkan sakit Itu bukan sakit pacaran doang Sakit hati doang Tapi ada sakit Kalau misalkan kita Salah ngambil jurusan Kalau salah ngambil jurusan itu Itu akan mempengaruhi Untuk karir kedepannya kita Ya Pada saat itu Nanti karir kedepannya kita Nanti kita salah ngambil jurusan Oh malah gak nyaman Gitu ya Dan tentunya Ini bisa Kalau salah ngambil jurusan juga Itu akan berdampak Sampai nanti di dunia Kerjanya Ya Ini makanya Harus benar-benar dikonsultasikan Teman-teman gak bisa Berpikir secara Cepat Teman-teman harus konsultasikan Kepada Banyak gift Kita punya gift Nah Ngomong-ngomongin gift nih Karena kan Kalau misalnya gak ada gift Kurang greget gitu ya Gitu ya Kurang greget ya Oke Gitu ya Nah Di open house ini Kita tuh banyak banget Door price-nya Nah door price-nya apa aja Suka gini Oke Jadi tentunya Kita juga pengen Membuat acara ini Tidak terlalu flat Maksudnya Wah Pengen tau tentang Hapusnya WMN Gambaran seperti apa doang Atau pada saat nanti disana Kita cuma konsultasikan doang Tapi tentunya kita mempunyai gift Kita punya door price Teman-teman Jadi Buat teman-teman Kita memiliki beberapa door price Salah satunya kita ada TV Oh Gitu ya Jadi Dateng ke WMN Pulang-pulang bawa TV gitu ya Kita ada TV Kita punya tablet Gitu ya Kita punya juga Mas Ya Jadi Buat mas 5 gram Kita akan berikan juga Buat door price-nya Buat teman-teman Gitu ya Ataupun kita memiliki ada Yang namanya voucher pendidikan Voucher pendidikan ini Memang Kita berikan kepada teman-teman Yang akan memasuk kampus WMN Sehingga teman-teman Pada saat masuk kampus WMN Kira-kira Oh biayanya ini terlalu besar Akan ada voucher pendidikan ini Adalah Biasiswa yang diberikan Dari kompas Untuk teman-teman ini Memotong biaya kuliahnya nanti Gitu ya Nah teman-teman nanti bisa dapetin Voucher pendidikan ini Pada saat Di acara open house Yang akan kita siapkan nanti Seperti itu Eh gimana 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 Udah gak sabar kan Nah Sampailah kita Kepada akhir Dari podcast hari ini Sebelum kita beresin nih Ada Informasi boleh diulangin deh Mau daftar kemana Dan kalau misalnya Mau konsultasi dulu Kemana Oke Jadi kalau misalkan Buat teman-teman Andai kata teman-teman Berminat untuk masuk kampus WMN Kita memiliki Mempunyai berapa Biasiswa Gitu ya Tentunya Biasiswa ini Yang juga teman-teman Kita akan konsultasikan Pada saat Cara di open house nanti Pertama kita memiliki Biasiswa sampai dengan 100% uang pangkal Yang kedua Kita memiliki Biasiswa 100% uang pangkal Plus semester 1 Jadi ini mungkin Salah satu keunikannya Kampus WMN Dengan kampus yang lainnya Kita memiliki Biasiswa uang pangkalnya free Plus semester 1 Juga gratis Atau yang ketiga Kita memiliki Biasiswa uang pangkalnya gratis Semester 1 Semester 2 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Gratis Betul Biasiswa sampai pendidikan LUS Nah ini bagaimana Supaya teman-teman tidak salah Teman-teman boleh datang Di acara open house Kami yang akan kita adakan Nanti di tanggal 10 Juni 10 Juni Tahun 2023 Tentunya Beberapa minggu ke depan Ya teman-teman boleh daftar Nanti di acara open house ini Itu acaranya gratis Tanpa ada pemungutan Biaya apapun Speser pun tidak ada Jadi memang acaranya gratis Teman-teman nanti bisa konsultasikan Bisa dapat Dollar price juga Bisa dapat Biasiswanya juga Jadi tentunya teman-teman Bisa tahu Gambaran sedikit Tentang dunia perkulian Seperti apa Itu yang pengen aku ajak Ke teman-teman Buat teman-teman yang kelas 11 Kelas 12 Yang belum mendaftar Gitu ya Jadi mungkin kelas 12 Sebenarnya kampus UMN Juga sudah menerima Pendaftaran Tapi banyak juga ya Mungkin tadi aku ceritakan Banyak yang lagi menunggu Pergantungan negeri Ataupun pengen Masih bingung-bingung nih Sama jurusan Sebenarnya pengennya apa Teman-teman bisa datang Di kampusnya UMN Juga seperti itu Oke Nah aku ingetin lagi ya Jangan sampai ketinggalan Tolong dicatat Baik-baik 10 Juni Kalian boleh banget Langsung daftar Bit.ly Daftar OHUMN 2023 Oke Buat kalian Yang mau tahu Informasi lebih lanjut Tentang UMN Boleh banget Cek website kita Di www.umn.ac.id Atau Boleh banget Buat follow TikTok kita Di Adjoin.umn Dan juga IG dan Youtube kita Di Universitas Multimedia Nusantara Aku Naomi Pamit undur diri See you on the next video Dadah Dadah Sampai ketemu Dadah